hai 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 share the Sek pernah Prolokan�ia dipotong sebaumak apodh Sandana Hai 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 gua belum buang dari ya kalau itu jelas-jelas ini bangun coba gua diacak-acak malah satpol kepeh suturan ini coba tertipkan ya satpol satpol tertipkan tadi pasukan tadi kan angges menteri gua yang awas paling terdekat-acak iya gua belum lara dia gua mah ada yang malah nanti dibangun ya kan pasti ada yang gini atau nggak mungkin nggak tahu dia mah kemahaya tersetit dengan ho maknya urusan jelas aku mana besok kamu mengerjakan maknya gua rupu pahadu no kita turun Pak ini bangun kaya 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 ngontrol ngolpai kaya ngolpai kaya maknya gua ngolpai ngolpai kaya ngontrolan kaya lembak di 1.40 desa roh tanggung jawab kemana iya eh dari yang kumahaya ngayang maju dari yang mendong cincara anak bongkar gedung lagi karen bongkar kan awal kemahaya 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 barang tersesok kemahaya 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 kelihatan 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 telinya oke hija Oktavia Jayabaya mengamuk saat memantau proses perbaikan jalan jelang arus mudik. Ia kesal karena jalan yang belum seharusnya difungsikan sudah dilintasi kendaraan. Bupati Lebak Ipi Oktavia Jayabaya meluapkan emosinya ketika meninjau pengerjaan perbaikan jalur yang akan digunakan pada arus mudik. Sebuah jalan yang seharusnya belum boleh dilewati kendaraan karena baru selesai dilakukan pengecoran ternyata sudah difungsikan. Bupati khawatir jalan akan kembali rusak. Sang Bupati pun menegur petugas yang melakukan sistem buka turun jalan. Tak hanya memperbolehkan kendaraan melintas, pungutan liar yang dilakukan sejumlah orang membuat Bupati semakin geram. Bupati pun mendatangi warga di sekitar jalan raya, mengingatkan untuk sama-sama memelihara jalan tersebut. Saya sempat agak marah sedikit karena ini harus ada kepedulian, karena kepedulian masyarakat. Karena kalau mengandalkan kita kan kita tidak bisa memantau semua. Makanya jalan yang umurnya belum cukup jangan dilalui. Karena ini kan akan mengundurkan keretakan dan memerlukan biaya lagi. Biaya lagi untuk perbaikannya. Kan ini bukan uang yang sedikit. Jadi uang yang sedikit ini yang saya selalu sampaikan ini kan dari pajak masyarakat. Kalau sama-sama tidak menjaga, masyarakatnya yang mudik kita semua. Nah tentu kaitan dengan persiapan mudik. Jalan Rangkas Bitung-Malingping yang merupakan akses utama jalur mudik menuju Malingping dari Rangkas Bitung. Kini terus dilakukan penyelesaian pengerjaannya oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak. Sehingga pada saat hal lima lebaran nanti, jalan raya Rangkas Bitung-Baya sudah bisa dilalui. Dari Lebak, Banten, Siti Marufah, Kitiwan, mengabarkan.